Ini cantik banget Maun Beach Hari terakhir di Pullman Sudah selesai makan, kita udah yang jam terakhir ya guys Ini jam 10.24 Oh, ntar lagi mau tutup Ini piring kita udah boleh diambilin Ya, und? Super Jadi ini ruangan restorannya guys Ini pintunya Untuk ke restoran Oke guys, pake action Ini pake action mod guys Ini gue sambil neri Hai guys Ini jam 11.53 Kita udah mau check out Dari Pullman Ini tas kecil Buat persiapan di pantai Jadi nanti kita mau mampir ke pantai Koper udah beres Itu udah ya udah beres Sampai yang koper kecil Sarah udah beres Sama tas kecil Ready? Hehehe Dah Dan kalian ruksek Ups, ini gue masih ada coklat gitu Bye 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 Next time Mudah-mudahan bisa kesini lagi Amin Let's go Ya guys, kita udah check out Dari Pullman Exit the roundabout In 300 meters Slight left Sekarang kita on the way Mau ke Gue kelelawar dulu Dari sini kurang lebih 14 menit Terus nanti dari gue kelelawar Kita mau ke pantai Ke Maun Beach Kalau gak salah namanya Terus nanti dari Maun Beach Kita mau ke salah satu pantai lagi Terus baru nanti dari situ Kita ke tempat oleh-oleh Baru kita dari tempat oleh-oleh Menuju ke Senggigi guys Ke Senggigi agak jauh ya Kurang lebih 1 jam 20 menit As she puts her hand in her We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep never stop Selamat haloh Kita mau masuk ke gua kelelawar Ngomong-ngomong orang kemana ya kak? Saya dari Kalimantan mas Oh Kalimantan Say halo mas Halo Ini ada turn gate nya guys ya Kita mau masuk ke gua kelelawar cave Sekarang jam 12.24 Apa jam berapa? Oh jam 12.31 Wow Ini dia Ada tangga gitu Ini pada tidur ya mereka Ya pada siang ya tidur Nanti kalau mau keluar Dia keluar jam 6 sore Oh jam 6 sore Iya Oh Ini selaluarnya nih teman-teman Tuh Di bawah sini ada ayam Mereka juga mau bermain disini Karena adem Oh Nanti kita lihat Ini dulu Oh ya Hmm Ada sarang bulung wallet Oh ya Mana mas sarang bulung wallet Itu sepuh Vögel Zain wallet Vögel Oke Dan penutup Apanya itu mas yang dipakai Yang mana Wallet ini loh Air liur Air liurnya ya kan Ya Ya Aspa dari karmannutzen? ya, karmannutzen karmannutzen medikament ini kamar pertama di sana, kamar kedua di sana juga ada kamar ketiga yang keempat, dan kamar terakhir oh, ini kamar berapa nih? kamar berapa? kamar satu oh ya, itu juga apa tuh? itu juga sarang ya kayaknya? ini apa? sarang burung wale juga oh, sarang burung wale juga pakai tanah ini juga ada iya, iya ada burungnya tuh telur itu, ada air iya ini telur tokek oh kenapa ini tokek? ini yang harus kita... iya, gokel, gokel gecko ini tokeknya di air ini ada gecko ada geckonya nih ada tokeknya tuh oke ini dari dari Sulawesi ya kah? dari Kalimantan oh, Kalimantan ini tamu saya dari Kalimantan dia lagi masuk ke Kalimantan Barat orang Kalimantan Barat nah, di sini sebuah kelelawar yang kecil-kecil wah ih banyak banget wah ini kecil-kecilnya sangat banyak oh iya ya? apa mas kecil-kecil iya iya, kakak lagi kokkroj kokkroj, ya kakak lagi kalau bahasa Jerman oh, sampai ke atas sana tuh wah wah ini ini oh iya oh iya oh iya oh iya, kakak the baby ini hidup gak? hidup ya? oh iya oh iya iya, kakak tikus gitu ya iya 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 kan? iya 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 guys sekarang kita lagi di dalam gua kelelawar gitu dan ini kita udah di spot buat ambil fotonya gitu nah ini kebetulan udah mau jam 1 siang jadi waktu yang bagus kesini sebenarnya jam 1 karena cahaya matahari itu bener-bener kita masuk ke dalam gua ini itu ya guys ini terus di belakang gua dan ini agak berisik sama suara kelelawar karena emang banyak banget kelelawar di atas sana nah ini guys cahaynya mulai masuk dari sini ini ada tangganya gitu disini maksudnya mau bikin asap dulu jadi kita bikin foto disini ini ini ruangnya gede banget dan banyak banget kelelawar di atas sana oh oh iya kayaknya ada yang ada yang jatuh gitu guys tuh gak tau mungkin kelelawar spidius atau apa gak tau sekarang mau bikin asap dulu disini ini ada tangganya gitu ini ada tangganya gitu ini gua masuk sih pake tanda lagi kayak gini guys karena tadi gak expect ternyata dalemnya kayak gini harusnya tadi gua pake tanda jepit tapi it's okay oke oke guys kita selesai dari gua kelelawar sekarang kita mau lanjut ke mawon beach sekitar 8 menit dari sini ini mobil parkir disana mudah-mudahan lancar guys let's go gua akit mini iya susah mary ini kita lihat kalau saya motor ini susah si kita jadi aku 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Astaga, cantik banget pemandangan ya? Ada pantai? Ya, saya pikir sih Wow, ada pantai gitu, mungkin itu kali ya pantainya, karena ketekat dari sini Lihat, guys Oke, guys, kita berpasang Pantai Mawol Oke, kita berpasang, kita berpasang Oke, guys, kita udah nyampe Pantai Mawol Ini cantik banget Mawol Beach Ya, guys, anyway, sekarang udah di Mawol Beach Dari Pantai Mawol Tadi kita masuknya Rp 10.000 Dan terus ini kita nyewa payung gitu Sama udah sekalian sama bednya gitu ya Ini Rp 50.000 Kalau di Eropa itu terutama di Palma ya Itu kita kalau nyewa payung gini tuh Payungnya sendiri tuh bayarnya beda Bednya seni tuh bayarnya beda Jadi kayak dua bed itu satu bednya Rp 20.000 Jadi dua bed berat Rp 40.000 Sama payungnya seni tuh Rp 10.000 Jadi Rp 50.000 Lumayan ya, sementara ini tuh Rp 50.000 ternyata, guys Dan anyway ini jam jam 2 siang Tuh Pantai saya bagus banget Terus disini dikit banget orang yang Apa namanya yang merenang, guys, itu ada pasangan juga lagi gitu Berlalu panas banget guys Dan di ujung sana itu Itu ombaknya lumayan besar Tadi ada yang surfing juga disitu Gila ya, Bri Banginnya spoy spoy, guys Mantap Berenang Berenang Noni Oke guys, ini udah guys viewnya Tadi gue udah videoin juga sih Tapi Kayak gak puas gitu videonya Viewnya cantik ya Jadi ini kayak dikelilingi gunung-gunung gitu guys Di kiri kanannya Bagus ya Kiri kanan tuh kayak ada gunung gitu Bukit lah ya Terus ini pantainya di tengah-tengah gini Oke guys, anyway, ini ombaknya cukup tinggi ya Dan ternyata itu Walaupun di tepi pantai gini Tadi pas gue masuk ke dalam air Ternyata ya lumayan tinggi ya Hampir 2 meter loh Jadi gue kayak gitu Jadi gue taket mau berenang lagi guys Makanya tadi gue berenang sebentar doang Sekarang kita udah naik Tapi ini Tuh Kenaya Kira kanan Kira kanan Kira kanan Po silah Kira kanan Tidak 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 Oke guys, kita udah selesai dari pantai Maun Ini sekresi yang lagi ganti Sekarang udah jam 3 sore Jadi kayak kita harus agak buruk-buruk gitu Mobil cuma bisa sampe jam 7 malam Ya guys Aduh Jadi hari ini gak jadi ke Selong Belanak Pantai guys Karena gak ada waktu Mobil yang temo diambil jam 7 malam Maksimalnya jam 7 malam gak bisa lebih lama lagi Karena mungkin kayaknya udah di booking sama yang lain juga ya Tadi udah janji sama orang rentalnya Jam 7 Jam 7 ambil di Holiday Resort Senggege Hai guys, let's go Kita mau mampir dulu ke tempat ole-oleh Baru nanti setelah itu dari tempat ole-oleh Kita bakal langsung ke Senggege guys Mantap, bener-bener gak mancet Setelah ini Dan ya Ngeri Jepang Adik Jepang Jepang Sampai guys ini dek-dekan Karena jalanan ini tuh Kayak jelek gitu loh Gak ada aspek Tapi bisa sih mobil lewat Tuhan Yesus, ini kok jalannya gitu Bentar guys Iya, masalah mamah Iya, sayang, oke Sumpah gue tuh takut banget Takut bukannya apa ya Tapi di depan tuh Oh my god Kasusin sayang Di mana, ke kanan? Oke Oh my god Kayaknya, ya oke Oh my god Langsam sayang, ya isau Keputis dirasa Wih Ini tuh Ngaik gitu guys Jalannya Oh my god Paling gak tuh disini Agak-agak Ada aspeknya lah gitu Tuh, walaupun ada yang Rusak-rusak dikit gitu Tapi yang tadi, aduh serem banget Aduh Aduh Finally guys Kita udah di jalan Bypass Wow Tadi itu bener-bener Luar biasa Kita ngelewatin Area yang lokal banget gitu ya Bukan berarti jerik juga Tapi itu juga sebagai Apa namanya Pengalaman ya Seru Seru guys Dek-dekan Pokoknya deket banget Tapi Puji Tuhan ya Bisa dilewatin Oke, sekarang kita satu menit lagi Sampai di tempat ole-ole Nanti Ya, kurang lebih 20 menit disitu Baru kita lanjut Langsung ke Senggigi area Mudah-mudahan lancar ya guys Oke guys, kita udah di dalem Ini ada jual songket juga Songketnya asli guys Yang ini harganya 2.500.000 Ini juga Yang ini 1.800.000 Karena Ini asli ya Keren deh Oh disana juga ada Kita coba kesini dulu Oh ini ada sendal juga Ada tulisannya guys Lombok Sasak Cantik ya Ini juga Palingnya bagusnya Ini berapa 550.000 Ini juga ada tas-tas gitu Sudah bit cover juga Oh ini juga ada jual Aksesual guys Ini mutiara asli mbak? Iya asli, tapi air tawar Air tawar? Oh oke Ada air tawar air laut gitu Oh oke Ada air tawar air laut gitu Oh oke Ini makanannya Ini ada gedubong pisang Ini ada gedubong pisang Ini sudah nyamain Apa nih rapanya? Kayak soket ya? Ini ada soket ya? Ini ada soket ya? Asli mana? Saya orang Kalimantan 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 Ya Jadi di bawah ini Ada buat penahan gitu ya? Ya Belongnya itu sih Ketinggang kan? Oh itu Kenceng Enggak asli tapi lari Loh? Serius loh Biar benangnya Mungkin kuat Kenceng Jadi lebih mudah Ini Oh kaki saya Oh kaki saya Kan kuat Balik lagi kenceng Sudah? 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 Kan itu belajar ngukul dulu Ke belakangan ini Oh saya ke belakangan ini Sudah Ayo Ngukul kayak gini Ayo Bisa lihat Nih Nih Sudah Sudah Ini Nanti diangkat Ini Oh saya keluarin dulu Iya Oke Ini Pas ini Oh ini yang dulu pas ya? Ini keluarin ini Wow ini luar biasa ya Bu Ibu bisa ini Yang ini keluarin Terus masukin ke sini lagi Yang mana Bu? Enggak Enggak Oh masukin di depan Di depan Di depan Di depan Belakang buruknya lagi Biar kenceng Saya ini Pendek Iya Biar pendek Justru itu Sebentar Tangan saya pendek Gimana Bu? Disini Disini Tutirnya gitu Seolah Juga Up Pas kena Apa kabar? Nah Ayo Cukul lagi Tidak Udah 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 Sudah ya Ya guys, puji Tuhan guys, sekarang kita udah selesai dari tempat belanja oleh Lele Tadi pokoknya cek 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 ambil gitu karena memang bekejaran sama waktu Sekarang udah mau jam 5 sore Dan diusahakan nanti kita bakal nyampe di resort itu sebelum jam 7 malam ya Karena jam 7 malam mobil harus udah diambil Kita sih pengen jam 6 tuh udah nyampe gitu guys ya Jadi mudah-mudahan juga di Mataram gak terlalu macet karena nanti ini bakalan ngelewatin Mataram guys Aduh anyway tadi seru banget Gue nyobain bikin songket gitu dan wow luar biasa ya ibu-ibu disini pada gila ya pinter ya Maksudnya itu kan kayak susah banget gitu Tapi mungkin ya kalo misalnya kita pelajarin bener-bener gitu mungkin bisa ya guys ya Oke deh guys, follow terus dan sampai ketemu di Holiday Resort Ya sayang? Hmmmm 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 Uhmm Hmmmm Probably I'm What Kita beli KFC dulu guys, mampir. Oke guys, tadi kita habis dari Alphamartus ke KFC, mobil parkir di sana. Sekarang kita mau on the way ke hotel. Oke guys, kita udah hampir nyampe. Bye, sekitar satu menit lagi. In 300 meters, your destination will be on the left. Oke, 300 meters. Dasta toholi diri suruh. Your destination is on the left. Oh, get it. Finally guys, arrive. Akhirnya nyampe juga nih di Holiday Resort. Sekarang kita mau check in dulu. Sekarang langsung bawa dua koper. Pokoknya koper yang bisa dibawa. Terus nanti kita balik lagi untuk bawa sisanya. Bo? Mantap. Mantap. I'm on top of it. Malam guys. Akhirnya kita udah nyampe di Holiday Resort Lombok. Sekarang udah jam 18.55. Manta gue kayaknya agak merah. Capean guys. Jadi tadi kita akhirnya dari Maun Beach itu. Dari pantai Maun. Kita langsung ke Sentraoleh-oleh. Jadi kita nggak stop di Selong Belanak Beach. Jadi tadi itu bener-bener luar biasa guys. Jalannya dari pantai Maun ke Oleh-oleh itu. Bener-bener kita kayak ngelewatin kampung gitu. Dan masih mending kalau misalnya semua jalannya itu aspal ya guys. Tapi ini juga kayak ada yang rusak-rusak gitu. Dan bener-bener bikin deg-degan. Karena bukannya karena apa. Karena mobilnya juga rendah sekali ya. Jadi kita kayak harus bener-bener hati-hati sekali gitu guys. Tapi puji Tuhan semuanya lancar. Dan tadi kita nyampe di sini jam 6. Jam 6 lewat 5 menit. Apa 10 menit gitu lah guys. Jadi tadi juga driver yang buat ngambil mobil. Udah dateng jam sekitar setengah 7 gitu. Jadi jam 7 kurang 20 menit. Gue ngubungin si drivernya. Untuk ambil mobil guys. Dan semuanya udah beres. Kita nambah 4 jam. Jadi kita nambah bayar Rp 190.000. Karena 1 jam. 1 jamnya itu Rp 40.000 guys. Oke guys. Kita mau makan dulu. Terus abis itu mau istirahat. Dan besok kita mau lanjut. Tadi gue udah di WS sama Bapak Tour Guide-nya. Jadi besok kita bakal dijemput sama Bapak Tour Guide gitu. Besok kita mau ke Air Terjun guys. Oke? Follow terus guys. Sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Nah, kita harus belajar lagi Kita harus belajar lagi Kita harus belajar lagi Kita lanjut makan di restoran guys Karena masih lapar Dan disini Cuma ada kita Dan ada ibu dan ibu Sama bapak di belakang kita Jadi udah layak Bapak di belakang Dekat 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 Dekat